Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa di tengah aktivitasnya yang begitu padat sebagai pimpinan Dewan dan juga Ketua Partai Politik, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga selalu menyempatkan diri bersilaturabi dengan masyarakat dengan tujuan mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui pokok pikiran atau pokir di DPRD Medan. Pertemuan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga dengan masyarakat kali ini berlangsung di daerah pemilihannya yaitu Kecamatan Medan Dendai dengan dua lokasi berbeda yakni Jalan Pelajar Udung dan Jalan Jerma 15. Dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga menerima banyak keluhan warga terutama soal parit atau drainase pemicu banjir yang perlu mendapat perbaikan. Meski disibukan dengan berbagai aktivitas yang cukup padat sebagai pimpinan DPRD Kota Medan maupun juga sebagai Ketua Partai Gerindra Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga tetap saja menyisikan waktunya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat dengan tujuan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka yang nantinya akan ditampung melalui pokir di DPRD Kota Medan. Seperti pada hari Kamis dan hari Jumat lalu, dua kelompok masyarakat di tempat berbeda di Kecamatan Medan Dendai yakni Jalan Pelajar Ujung Kelurahan Binjai dan Jalan Jerma 15 Kelurahan Dendai didatangi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga. Yang saya hormati Bapak Haji Ritongga selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan dan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga di lokasi pertama pada hari Kamis sore Jalan Pelajar Ujung Gang Kelapa, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Dendai disambut oleh ratusan warga, toko masyarakat dan juga toko agama di daerah itu. Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga menyampaikan kegiatan tatap muka dengan warga tersebut merupakan bagian dari fungsi legislatif untuk pengawasan sekaligus mendengarkan dan menjemput aspirasi warga. Terima kasih, kemari, baru saya ingat rupanya BKM disini yang disiapkan ini. Lebih lanjut Iwan mengatakan aspirasi yang disampaikan warga ini nanti akan menjadi pokok pikirannya untuk dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dan kemudian diusulkan dalam program pembangunan Kota Medan mendatang. Dalam kegiatan yang dibalut silaturahmi tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Medan menjelaskan dalam mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan saling mendukung untuk merealisasikan lima program prioritas yang dicanangkan yaitu pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, kebersihan, penanganan bidang kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga mengajak seluruh elemen masyarakat di jalan pelajar ujung untuk turut serta berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan yang sedang berjalan tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga juga mendengarkan berbagai keluhan warga. Satu persatu permasalahan terjadi di lingkungan sekitar disampaikan warga. Mulai masalah drenasi yang tersumbat di jalan pelajar ujung Gang Telapa yang diharapkan segera diperbaiki atau dilakukannya normalisasi sehingga saat hujan tidak lagi menimbulkan banjir. Menduduki jabatan-jabatan tinggi. Kalau dulu kan selalu kita mau jadi dulu. Hampir mau pensiun baru bisa jadi pimpinan. Ini adalah betul-betul keinginan para anak-anak muda. Selain masalah drenasi, warga sekitar juga meminta kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga supaya memfasilitasi terpasangnya lampu penderangan jalan di kawasan itu sebab kondisi jalan yang gelap rawan dengan tindak kriminal. Warga sekitar juga mengeluhkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui program UHC yang sampai saat ini menurut warga belum berjalan maksimal. Karena masih ada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS tidak mau melayani warga dengan baik meski sudah ditunjukkan KTP maupun kartu keluarga. Tapi saya kader saya ini banyaknya ada dua ini DPR Medan ada Pak Said, Mohd Said, ada Bu Ros, nomor satu dan nomor tiga. Saya menganggap sebagai ulama besar tidak pernah menghina dan menjelajakan Pak Prabowo. Tidak pernah. Menanggapi keluhan warga terkait masal drainase Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga berjanji akan menyampaikan hal ini segera ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan atau sekarang nabanya berubah menjadi Dinas Sumber Daya Air Bina Barga dan Bina Konstruksi Kota Medan sehingga drainase yang tersumbat segera diperbaiki ataupun dilakukan normalisasi agar saat hujan tidak terjadi banjir. Soal lampu penderangan jalan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga mengatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan supaya lampu penderangan jalan yang diminta warga secepatnya dipasang. Sementara soal keluhan warga masih adanya rumah sakit di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS tetapi tidak mau melayani masyarakat Kota Medan dengan baik melalui program UHC yang sudah diterapkan pemerintah Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan meminta warga agar memberitahukan nama rumah sakit tersebut untuk nantinya ditindak lanjuti. Hari ini kembali sore ini kita berkunjung di jalan pelajar ujung di Gang Telapa ini merupakan daerah yang selalu saya sering bersatu rahmi dengan para mesjid, para pengurus mesjid ke para ibu-ibu pengajian di sini dan untuk mendengarkan inspirasi. Yang lahir dari inspirasi di sini adalah soal drenasi yang mereka sampaikan adalah di ujung, drenasi di ujung agar di sana masih sering banjir nanti ini sudah kita minta untuk dilakukan buat surat supaya kita sampaikan kepada Dinas Persangkutan dan Wali Kota Medan sehingga saya jadikan dulu secepat mungkin untuk dilaksanakan perbaikan. Kemudian paling soal lampu yang menjadi isu soal drenasi yang sering banjir kemudian soal lampu di Kota Medan. Dan Alhamdulillah ini menjadi bagian dari tugas kita sebagai anggota DPR untuk mengawal ini sehingga sampai terwujud yang betul-betul dirasakan masyarakat berkat dari bantuan kita. Mungkin ini bisa. Peace, 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 semua tangan dua saja, ibu. Silaturami warga dengan wakil ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga tersebut menjadi mementum bagi warga untuk berfoto bersama dan berselfie dengan wakil rakyat yang murah senyum itu. Semangat, ibu. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah melakukan silaturami dengan masyarakat di Jalan Pelajar Ujung Kelurahan Binjai keesokan harinya Jumat sore Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga kembali melakukan silaturami dengan masyarakat di Kecamatan Medan Denai yang berlokasi di Jalan Jerman 15 Gang Tahu Kelurahan Denai. Kita gak berani bawa peras tiba-tiba gitu. Nanti terpilih, boros terpilih, lapor saya akan suruh mereka datang. Mari. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga di tempat ini disambut dengan antusias oleh ratusan warga serta toko masyarakat setempat. Bagi masyarakat Jalan Jerman 15 Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga merupakan sosok yang peduli untuk pembangunan di kawasan itu. Salah satunya adalah jalan di daerah itu yang kini sudah bagus setelah dikerjakan pemerintah Kota Medan yang sebelumnya merupakan usulan warga sekitar kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga. Di hadapan ratusan warga sekitar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga menjelaskan kehadirannya di tempat itu adalah untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus ingin menampung aspirasi dan keluhan warga terkait berbagai persoalan pembangunan di tengah masyarakat. Rumah di alaman rumah ini dalam rangka silaturahmi saya terima kasih Tuhan berumah tempatnya keren acaranya di jalan kita gak perlu harus di gedung kita itu sederhanapun cukup yang penting ikhlas ya ikhlas kemudian Bapak-Ibu sekalian saya hadir disini bersama ini Muhammad Syed Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga mengatakan pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan kini terus berbena untuk membangun Kota Medan menuju kota yang lebih baik hal ini untuk mewujudkan visi misi Kota Medan menjadi kota berkah maju dan kondusif upaya untuk mengatasi banjir terus dilakukan pemerintah Kota Medan dengan membangun trenase di seluruh kecamatan begitu juga dengan perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya lebih dari 50 ribu ya itu aturan namun menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga program pembangunan yang sudah dicanangkan tidaklah berjalan baik kalau tidak ada dukungan dari masyarakat Kota Medan untuk itu Iwan berharap masyarakat juga terus serta mendukung program pembangunan pemerintah Kota Medan yang sudah dilaksanakan dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditonga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang selama ini sudah mendukungnya berkat dukungan warga dirinya terpilih dua kali berturut-turut sebagai anggota legislatif di DPRD Medan yakni pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini juga mengingatkan tiga bulan ke depan atau awal Februari 2024 masyarakat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif kalau dulu saya disini termasuk lombong suara juga tidak ada yang berani menjelang pemilu 2024 tersebut banyak informasi informasi yang tidak benar atau hoax beredar di tengah masyarakat yang tentunya membuat perpecahan Iwan pun mengajak warga untuk tidak percaya dengan informasi informasi tidak benar tersebut serta meminta warga untuk menguatkan persatuan dan kesatuan nomor urus satu Alhamdulillah partai masih memberikan amanah momentum pertemuan dengan wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan masalah drainase tersumbat yang terletak di gang Siti Mariam sebelah gang tahu Jalan Jerman 15 menjadi usulan warga kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga supaya segera diperbaiki Begitu juga dengan masalah lampu penerangan jalan warga berharap beberapa titik lampu penerangan jalan diharapkan supaya dipasang oleh pemerintah Kota Medan karena daerah Jerman 15 terawan dengan tindak kriminal selain itu warga juga mengeluhkan kepada wakil rakyat yang berasal dari Dapil 4 meliputi kecamatan Medan Denai Medan Amplas Medan Area dan kecamatan Medan Kota itu tentang naiknya harga sembako masyarakat sekitar mengaku kini ekonomi semakin sulit ditambah lagi dengan naiknya harga sembako seperti beras yang naiknya cukup signifikan warga berharap kepada wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga bisa memberikan solusi bagaimana harga sembako terutama beras bisa kembali normal di pasaran mudah-mudahan sembako itu agak murah Bapak dan Ibu kemudian harga apa lagi harga pertelai ayah ampun makin cantik Ibu Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga menjawab satu persatu keluhan warga terkait masalah drenase di Gang Siti Mariam yang tersumbat dan perlu perbaikan karena menimbulkan banjir Iwan berjanji akan segera menindak lanjutinya ke instansi terkait begitu halnya dengan permasalahan lampu penerangan jalan yang diminta warga juga harus dipasang agar mengantisipasi tindak kriminal di kawasan itu sementara terkait soal harga sembako yang melonjak naik Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritongga mengatakan DPRD Medan akan segera berkoordinasi dengan Pemko Medan serta instansi yang berwenang untuk mengatasi harga beras yang kini terus melonjak naik di Kota Medan gerai beras Terima kasih. ...di daerah Kecamatan Medan Denai, Jalan Jermal 15, Gang Tahu. Kita mendengarkan aspirasi adalah soal permintaan pembuatan drenase. Permbuatan drenase yang merupakan bentuk keinginan dari masyarakat di sini, yang merupakan selalu banjir. Itu yang diharapkan oleh mereka kepada saya di Jalan Jermal 15, Gang Siti Mariam. Merupakan dekat dari Gang Tahu di sebelah Siti Mariam. Merupakan ini adalah doang kita terhadap pemerintah Kota Medan, KADIS PU, supaya betul-betul memperhatikan seluruh infrastruktur yang dimohonkan oleh masyarakat Kota Medan. Dari Medan Said Ilham, Aidus melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Aidus Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!